Hai, gue Alvin Molana Gue Daton Kembali lagi Bersama kami Di Masak.TV Masak.TV kali ini kedatangan temen gue, Daton dari Bonara Pasta, bener ya? Iya, dari Bonara Pasta Kita pengen bikin apa, Anton? Kita tuh sekarang pengen bikin namanya Spaghetti Shrimp Salted Egg Jadi pertama kali apa yang harus kita bikin? Pertama tuh kita rebus pastanya dulu ya, Mas? Rebus pastanya Nah, rebus pasta ada tips and tricknya nih, sedikit dari Daton nih Jadi kalau untuk masak pasta itu, ya minimal boleh air tuh sekitar 5 liter Semoga, eh semoga supaya pastanya ini tuh bisa kerebus semuanya Jadi nggak setengah-setengah Oke Dan kalau untuk garamnya, untuk 5 liter ya cukup 1 sendok makan, seperti ini Oke, dimasukin ya Sambil kita nunggu itu mendidih, apa yang bisa dilakuin, Men? Ini bahannya lumayan ini ya? Lumayan simpel, bener ya? Iya, simpel Ada bawang putih, bawang bombay Ini dicop? Iya, dicop aja Itu apa sih acara TV kan? Apa-apaan? Bonara itu sebenarnya toko yang gue punya semenjak tahun 2014 Itu yang pertama di Pasar Santa dan sekarang tuh ada di Blok M, di Food Fighters, di Profet Hotel Sekarang kita buka disitu sampai sekarang Hmm, jadi beneran untuk toko? Iya, toko Lo jualan apa? Vinil, kaos? Gue jual pasta ya pasti Oh gitu Gue jual pasta sama pizza Tadi sedikit gue cerita ada pizza nih, lucu ya Nah, pizza lo apa nih? Apa yang bikin unik sampai orang harus makan pizza di tempat lo? Ehm, gue ada salah satu menu di pizza gue Itu 4 cheese Pake, jadi bumbunya itu kita grease sama madu Oh, jadi pizzanya manis-manis asin dari keju nya itu enak banget kok, harus coba Nah, buat si tolor asin ini mau diapain? Tolor asin kita bela dua dulu Terus? Abis itu ntar diambil kuningnya Diambil kuningnya doang? Iya, terus ntar dibisain sama putihnya Ntar putihnya kita pakai buat centang Nah, ini mungkin sedikit nih Kalau dari gue sih Buat yang di rumah Kalau lo bisa dapetin tolor asin Dapetin tolor asin dan di dalamnya itu ada minyaknya Gitu ya, kelihatan gak sih? Nah, ini kurang berminyak sih sebenarnya Jadi biar dapet tekstur namanya masir Tolor asin Itu pasti enak banget Udah? Iya Boleh Ini dihancurin Ini dihancurin ya? Yap, dihancurin Iya Kita masukkan aja nih Sip Oke Ini berarti sekitar 8 menit liatannya Yap Siuk dong? Ini bikin gamelit tral Iya Gue akan tuang minyak sedikit Butter Ini gue masukkan Salt Oke Ada pepper Pepper Oke Sip Sip Ini gue ada sedikit herbs nih Oke Oke Oke, kita bikin sausnya Sip Sip Bawang-bawang ini Iya Oke Bawang putih Masukkan butter Masukkan butter Masukkan butter Masukkan Krip? Iya, itu boleh Sip Apa nih? Ini belis Oke Terus? Kaldunya deh Kaldunya dulu Oke Sip Baru kuning toret Sekarang masukkan krim Krip Ini harus pakai gula nih Biar ada rasa manis-manis Gitu ya Iya Sip, pasta masuk Jaduk bentar Habis itu Kita kasihin herbsnya Herbsnya Oke Semuanya dimasukkan nih Ada apa aja nih toh herbs itu? Di situ ada kain Ada oregano Sama Apa ini? Parsley Oh, parsley nanti Sudah nih toh anak Iya, sip Kita langsung ke proses plating Sip Sip Ini enak banget Lo tinggal ikutin aja step by stepnya Gampang bikinnya ya Iya, gampang banget Mudah Dan kalo yang mau nyobain bisa langsung Bonara Yup Ada ya? Kita nyediain ini Dan harganya gak terlalu mahal Tenang aja Thank you Tom udah mau datang kesini Terus ada sedikit Kenang-kenangan dari MasakluTV Wah Thank you banget Thank you lo udah mau sharing sama MasakluTV Sama temen-temen semua yang pengen untuk MasakluTV Kalo pengen nyari lo nih Ada gak Instagramnya, Twitternya Twitternya Cukup liat Instagram At Bonara Pasta Disini At Bonara Pasta At Bonara Pasta Itu lokasinya ada di Blok M Lokasi ada di Blok M Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa SubtDD deliml Perfect Subtan 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 Terima kasih.